Tahui enggak, ini terdakwa sambo ini, itu kalau biasanya pengetahuan saya ya, kalau atasan, kalau jenderal, itu tidak akan pegang senjata itu sendiri. Maksudnya, ataupun dipegang, ditaruh di mana, itu saudara tahu enggak? Misalnya kalau ada senjata, ditaruh di mana? Tergantung, Ibu. Tergantung. Sepengetahuan saudara, selama melayani Pak FS, itu beliau ini punya senjata apa saja? Banyak, Ibu. Yang biar dipegang? Jadi di mobil itu, di depan, untuk ajudan kami ada senjata laras panjang, siksa, sikawur MCX. Baru di belakang tempat duduk ajudan, itu ada satu senjata yang nyantol, itu Wilson Combat. Baru di kopelnya Pak FS itu, kopel dinas, ada senjata keyboard. Baru di dalam ransel dinasnya Bapak itu, ada senjata yang kecil, Ibu, saya tidak tahu itu. Baru ada satu lagi senjata clock, Ibu. Yang di ransel, Ibu. Ini setelah kejadian saya tanya, mungkin ingatanmu pada saat itu Pak Raku FS jadi saksi untuk kamu, RR dan kuat ya? Siap. Pada saat itu saya menunjukkan senjata ke saksinya pada saat itu. Dan sempat menyerahkan kepadamu clock. Setelah kejadian. Setelah kejadian. Pernah diserahkan senjata clock. Pernah, Ibu. Itu clock berapa? Masih ingat? 17 kalau tidak salah. Clock 17. Siap. Kenapa diserahkan ke saksi pada saat itu? Katanya untuk jaga diri, Ibu. Untuk jaga diri. Siap. Jaga diri dari apa? Kan kamu ini sudah, sudah apa namanya, sudah ada kejadian. Siap. Menjaga diri dari siapa maksudnya? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu. Tidak tahu. Terus kemana Ibu senjata? Jadi pada saat saya dibawa ke Brimau, Ibu, senjata itu ditinggal. Karena waktu ke Brimau, saya cuma bawa satu HP, HP yang diserahkan oleh PFS juga. Jadi untuk saya yang lainnya ditinggal termasuk HP ini juga. Dan senjata dan tas saya semua bareng-bareng ditinggal. Ditinggal di Saguling. Siap. Siap.